Intro Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute Oke kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2018 Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab fisika inti Pada soal ini akan membahas perbedaan nilai masa penyusun inti dan masa inti tersebut Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini langsung ke pertanyaannya Pertanyaannya adalah perbedaan antara masa inti dengan masa partikel penyusun inti tersebut itu berkaitan dengan apa? Oke Sobat 100 karena disini langsung ke pertanyaannya Maka Sobat 100 harus paham ya Perbedaan antara masa inti dengan masa partikel penyusun inti itu terkait dengan rumus defek masa Sobat 100 masih ingat ya rumus defek masa yaitu delta M sama dengan masa penyusun inti itu kan disini lihat jumlah atau nomor atom inti tersebut Kalikan masa protonnya Lalu nomor masanya kurangi dengan nomor atomnya kalikan dengan masa neutronnya Selanjutnya ini kurangi dengan masa inti yang dimaksud Jadi dua suku yang pertama ini menunjukkan masa partikel penyusunnya Lalu yang bagian terakhir ini menunjukkan nilai masa inti yang dimaksud Nah perbedaannya itu kita kenal sebagai defek masa Kemudian nilai defek masa ini selanjutnya bisa kita gunakan untuk menghitung energi ikat inti Yang mana rumusnya energi ikat inti itu sama dengan defek masa Kalau dalam satuan internasional kalikan kecepatan cahaya dikuadratkan Nanti satuannya adalah Joule Nah kalau dalam satuan masa atomik itu biasanya langsung kita kalikan dengan angka 931 Sehingga rumusnya energi ikat inti itu sama dengan defek masa kalikan 931 Atau ada yang menuliskan ini dikalikan 931,5 Yang mana nanti satuannya adalah mega elektron volt Nah dari formula yang ada bisa kita simpulkan bahwa Perbedaan nilai masa ini selanjutnya itu berubah menjadi energi ikat inti Atau secara ilustrasi gambarnya itu sebagai berikut Jadi nilai defek masa ini nanti akan berubah menjadi gaya inti pada inti atomnya Jadi nanti fungsinya itu adalah gaya inti ini membuat nukleon-nukleon yang ada dalam inti itu saling tarik menarik Nukleon-nukleon itu bisa proton dengan proton Bisa proton dengan neutron Bisa neutron dengan neutron Jadi kesimpulannya disini jawabannya ya Perbedaan antara masa inti dengan masa partikel penyusunya itu berkaitan dengan Sebagian masa inti itu berubah menjadi energi untuk mengikat proton dan proton yang lain di dalam inti tersebut Atau bisa juga mengikat neutron dengan neutron atau neutron dengan proton Jadi ini jawabannya ya sobat 100 Jadi ingat baik-baik kita langsung jawab saja ya Perbedaan antara masa inti dengan masa partikel penyusunnya itu berkaitan dengan Sebagian masa inti itu berubah menjadi energi untuk mengikat proton dengan proton Atau proton dengan neutron atau neutron dengan neutron yang ada di dalam inti atom Gitu ya sobat 100 Paham kan ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya